Oke, selamat datang di Panggung Penyeluhan Pertanian Jenial Penyeluh Pertanian Kebumen Wow, ini kesempatan saya bekerjasama dengan Panggung Penyeluhan yang ada di BUMEN Dengan Pertanian dan Teknologi Podcast Suatu kesempatan yang berbahagia buat saya Saya bertemu dengan tim Panggung Penyeluhan Kebumen Halo Halo Ini keren-keren ya Kita tetap, kita jaga kesehatan, apa protokol kesehatan? Masker kita kita pakai, karena ini berdekatan Tapi nanti kalau yang mau bicara silahkan buka Sehingga nanti suara kita jelas Dan ini untuk menginspirasi teman-teman semua Saya buka ya, di luar yang saya ngomongkan Wow, wah ini enak sekali Saya berada di Kebumen ini terheran-heran Pertanian dan Teknologi Podcast Berkerjasama dengan Panggung Penyeluhan Kebumen Wow, ini saya ingin tahu nih Ini tim ini gila nih, gila Kalau orang-orang di Jakarta bilang ini gila nih ya Hebat tapi gak gila beneran ya Gila dalam arti positif nih Saya pengen kenalin teman-teman sahabat Tani Saya berada di panggung penyeluhan Kebumen ini Ini di samping saya nih, yang cantik ini Siapa namanya, kemudian tugasnya di tim ini apa sih? Silahkan dong Boleh, boleh Makasih, ini nyebutnya Pak Dhani apa Kang Dhani? Kang Dhani dong Iya, ini Kang Dhani, saya sulis ya Dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Saya penyuluh di Kabupaten Penyuluh semua ini ya? Iya Ini teman-teman sering menyebut saya apa ini? Pumanajer Wah, sahabat Tani Sobat Tani Pendengar podcast Pertanian dan Teknologi Dan pendengar Pernah bangun penyuluhan ya Puman in podcast Ini rupanya ada managernya Ibu Sulis ya Mbak Sulis ya Mbak Sulis ke manajer apa lebih ke provokator? Hahaha Kedua-duanya apa? Kedua-duanya ya? Kedua-duanya ya Karena saya melihat teman-teman semangat Semangatnya luar biasa Kemudian juga punya kemampuan Spesifik di masing-masing Kita kumpulkan jadi satu Jadi seperti ini? Iya, jadi seperti ini Wow Sambil tujuannya adalah untuk menunjukkan eksistensi penyuluh pertanian di Kabupaten Kebumen Keren Tujuan utamanya itu Wih, pertanyaan lagi dong Itu Mbak Sulis tuh Tentunya jadi manajemen Kemudian provokator dalam arti positif ya Dia menyemangati teman-teman yang ada di sini Mereka beda-beda loh kantornya Beda-beda wilayah kerja lagi ya Tapi bisa mereka jadi satu Di sebelahnya ada cowok ganteng Tapi belum kelihatan sebelum buka masker Boleh buka masker dong? Mas, siapa mas namanya mas? Silahkan perkhawat diri Halo Wow Saya Nur Hadi Mustafa Oke Atau nama kerennya? Nama kerennya N.H.M N.H.M Nur Hadi Mustafa Nur Hadi Mustafa Biasa dipanggil N.H.M Punya paham N.H.M Udah kelihatan kan? Sahabatannya udah kelihatan nih Terus Mas tugasnya apa di tim ini? Saya di tim ini wakil provokator Wakil provokator Wakil provokator Yang memprovokasi kesana dan kesana Menyemangati ya? Menyemangati Kalau di kesana itu menyemangati Kesebelah kiri ini menuntut Jadi apa yang menjadi kebutuhan mereka Saya yang menyampaikan ke beliau Apa yang menjadi kebutuhan beliau Saya yang menyampaikan ke beliau Ini penting Dalam satu tim tuh harus ada orang yang seperti itu Bisa dibilang dia sebagai bridging ya Jadi jembatani Masa berawannya apa itu bridging? Jebratani Oh iya Oke Broker Broker juga bisa Tapi Di samping itu Mas Nur ya Saya panggilnya Mas Nur ya Itu ada Ada di khusus di tim ini Selain itu menjembatani apa mas? Sebenernya saya gak ada manfaatnya juga Oh gitu? Kasih yang amat ya? Mereka itu udah punya tugas masing-masing Ada nanti host, kameramen Ada tim narasi, artikel macem-macem Kemudian ada editor Dan mereka punya spesialis yang Sendiri-sendiri dan khusus Nanti bisa ditanya satu-satu Tapi kelapa mas? Dan saya cuma Biar mereka padu Itu kan perlu dipadukan Bukan padu ya Kalau bahasa Jawa Padu itu berantem Oh ini Jadi kalau habis padu harus Ada perpaduan Jadi bersalaman Seperti temen padu saya Oh jadi mas Nur terus berkasi itu Tapi kan yang menghubungi Contohnya menghubungi saya aja mas Nur Jadi emang ada quote-unquote Dia ada komponen yang penting dalam tim ini Mungkin temen-temen tahu Kalau gak ada mas Nur nih Kita gak bisa ketemu ya Gini jembatan Dan lebih ke public relation-nya kali ya Setuju gak? Setuju Bahasa kerennya loh Terima kasih dong Pak Sayang Jadi sahabat tani Sahabat tani Sahabat tani Pendengar podcast Setiap pertanian dan teknologi Dan panggung penyeluhan kebumen Mas Nur ini adalah Seorang yang bisa menggerakkan Ke temen-temen ini Dan dia bisa memadukan Antara orkestra Komponen satu Komponen dua Instrumen satu Instrumen dua Bisa nyamu Tepuk tangan buat Mas Nur dong Keren Bilang makasih dong Pak Dany Terima kasih Pak Dany Hahaha Oke Disamping Mas Nur Ada wanita cantik Yang temen-temen biasa lihat Dia berada di depan microphone Siapa namanya Mbak? Kenalin dong Dibuka dulu ya kan Oke boleh Oke boleh Siapa kan saya Saya kayaknya kalau sahabat tadi Yang setia kepada channelnya kami Panggung penyeluhan Atau penyeluhan pertanian kebumen Siapa ya nama saya Ya saya di dunia Terima kasih dan sampai jumpa Hahaha Hahaha Jangan-jangan ketemu suaminya Atau Halo selamat datang Hahaha Ya kalau begitu Suami saya pulang Selamat datang Di panggung penyeluhan Hahaha Hahaha Ya Kang Dany Saya mau perkenalkan diriannya Sama Kang Dany Jadi saya unit Saya penyeluh pertanian Oke Di BBB Alia Kita kan di kecamatan-kecamatan Nah kalau disini Saya berdugas sebagai Apa ya Yang hidupan Padahal sebenarnya saya Yang tidak terlalu memberikan kontribusi banyak Karena tanpa teman-teman yang lain juga Saya Sahabat lagi teman-teman tim ini merendah semua ya Hahaha Adanya hebat Iya Jadi Apa aku Coba jadi lagu Oh suara Ya intinya Sebenarnya saya itu yang Di Apa ya namanya Ditodong Untuk jadi host Gitu ya Bahasa krennya Kalau bahasa jawanya apa ya Mas tadi Ya penyiar gitu Kalau bahasa krennya host Bahasa jawanya HUSH 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 Ini kalau tidak ada host Narasumber sendiri Misu Makanya ini peran penting juga ya Jatuh tim ini Oke Terima kasih Mbak Yuni Mbak Yuni namanya ya Dan yang sebelahnya lagi Itu ada siapa ya Kalau kamu kenalin dong Saya tahunya ini Perkenalkan nama saya Sudah hari tadi Dari BPP Kecamatan Karanggaya BPP Kecamatan Karanggaya Saya disini Berdugas Sebagai Penulis skrip Penulis skrip Untuk Mempublikasikan Ke Media sosial Jadi Mengeser Hasil dari Yang sudah di upload Wow Sahabat tani Sahabat tani Ini kalau tidak ada Komponen yang satu ini Mereka akan kenal Bener gak Jadi kalau misalnya Mas Sugeng Haryani ini Kalau sakit aja Tidak mengupload Di media sosial Panggung penyuluhan Tidak ada yang dengar Panggung penyuluhan Tidak ada yang liat Jadi Ceput tangan buat Mas Sugeng Ada di sebelahnya lagi Siapa Kenalin dong Mbak Kenalin Kang Dhani Nama saya Umi Temannya Mas Sugeng Umi Anaknya memang nangat Umi Anak saya panggilnya Sekarang lagi senang bunja Oh Ini gak panggil Umi Bahaya Umi Terus anaknya juga panggil Umi Waduh bahaya Gimana Mbak Umi Saya penyuluh pertanian Dari kecamatan Pejagoan 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 Tapi bukan dinasnya Tapi kecamatannya BPP ya BPP Tuga saya disini Saya menyampingi Mas Sugeng Mas Sugeng terlalu berat Jadi perlu dipegangin takut jatuh Udah dianggap Jadi ngebagi ya Ngebagi tulisan ya Menulis ya Dan saya juga ikut membantu Menulis Misalnya artikel-artikel Atau blog Disini juga kita punya blog Blog Penyuluh Pertanian Rokumen Sebenarnya tulisan saya jelek Mungkin lebih bagus Mas NHM Oh Memang tulisnya Mas capai ke tangan Iya Maksudnya apa nih tulisan jeleknya Maksudnya alur Alur tulisannya lebih bagus Kan udah main komputer Tulisan jelek Masa ngeulis anggun rupanya Cuma kadang kalo ga ditulis Kayaknya emang-emang sekali Jadi ditelatenin aja Seperti itu Terputaran juga dong Pak keren ini Makasih Bu Umi ya Eh Mbak Umi ya Udah ibu Umi lagi Udah Umi Udah Umi Udah Umi Alaknya jangan diajarin panggil Umi ya Padahal sebetulnya Umi itu Mama ya Oke Mbak Umi terima kasih Sebelahnya siapa nih Lani dong Sahabat Tani udah bayar tau nih Iya Tani Lani Nama saya Yudharen Aditya Saya penyuluh dari kecamatan Seruong Kabupaten Kebumen Seruong Seruong Nah Teman-teman saya bilang Ini namanya lucu ya Seruong Seruong Maksudnya Seruong Seruong Memang kecamatan Seruong Kecamatannya Seruong Itu tugasnya apa nih di tim ini Saya disini tugasnya pegang-pegang kabel Kalau kabelnya yang di pegang udah habis Saya mengajukan proposal Oh ya Kalau kabelnya habis beliin lagi dong Nah jadi tugas untuk sound system Iya sound system Kabel bagaimana instalasi untuk di satu panggung ke panggung lainnya ya Iya Oh ini juga kalau gak ada komponen ini Tim ini pincak Nanti yang ada bukan pakai kabel Pakai Tani Raffia Jadi itu ya sound man ya Iya sound man Tukang kabel lah ya Iya tukang kabel lah Oh iya pegang-pegang kabel aja Mas Yudha, Rian, Aditya Penyuluh pertanyaan juga Itu ada filosofinya Apa itu? Yudha itu perang Yudha itu perang Iya Berata Yudha Perang berata Yudha Oke saya Rian itu bulan Ramadan Jadi orang jaman dulu Orang Jawa itu bilangnya Riyoyo Bulan Ramadan Hari Riyoyo Aditya itu serengengi Serengengi? Iya serengengi itu Mata Hari Tenggelam Jadi perang menahan hawa nafsu saat menjalankan ibadah bulan Terima kasih Wih Padahal ini bukan hari Jumat ya Terlihat Hubungannya sama tukang kabel itu apa tadi? Ini provokator Jadi hubungannya gini Pada waktu dia bulan puasa Dia lagi dengerin podcastnya pertanian dan teknologi Terus kabelnya jack itu putus Itu hati-hati Aku promosi lah Promosi di panggung penyuluhan Oke Makasih Mas Yudha Iya makasih Sebelahnya dong Perangkan Kang Dhani Nama saya itu Iwan Riyanto Biasa dipanggil Iwan Disini saya gabung di tim panggung penyuluhan Awalnya sudah gak tau Ini Mas Nur Hadi sama Mbak Sulis Yang sudah ikut gabung Saya tugasnya disini hanya pegang kamera Jagain Pegang uang Iya Tapi saya gak tau Pak Kang Dhani Jadi ketika saya pegang kamera itu mereka pada takut Gak tau kenapa Suka nyuri foto katanya Oh ya Itu dia Pak Banyak foto-foto yang mereka gak tau saya ambil Kayaknya tadi ada candid camera buat saya juga Jadi saya gak tau Suruh ikut gabung tapi mereka ketika saya pegang di kamera Mereka pada takut Padahal ngelirik-ngirik ini gak tau sih Nes gitu Padahal sebetulnya dalam artinya Sadar kamera dong Sadar banget Tapi biasanya kalau candid camera hasilnya suka bagus Iya betul-betul Natural ya Tapi banyak yang tau aku ceknya candidnya itu Gak tau kenapa Aku dipirangkan Nah itu dia Banyak foto yang saya Manggis banget Gak pernah ngambil pat Ambilnya pas kelek ya Padahal emang kelek ya Mas Iwan jadi kameramen ya Jadi memang untuk sahabat tani Sahabat tani panggung penyeluhan Kebumen Podcast ini Dia punya visualnya di Youtube dan di Anchor ya Spotify ya Audio-nya Spotify ya Audio-nya Spotify dan platform lainnya Wah thank you mas Iwan Ya sama-sama kandang tani Mudah-mudahan gak bosen pegang-pegang kandang Semoga Jangan salah pegang Nah sebelahnya siapa nih ada mas Pringo Iya Perkelangan kandang tani nama saya Pringo Saya dari BPP Kecamatan Puan Cowarung Wah penyuluh juga nih Penyuluh iya bener Tugas saya di panggung penyuluhan ini Saya adalah sebagai seksi bantu-bantu sebenernya Jangan gitu Sebutnya gini Kalau di production house Itu seksi bantu-bantu dibilangnya property Iya Bawain minum Bawain makanan sama artis Bawain tripod gitu kan Wah keren Itu keren loh Kalau gak ada itu Kita juga susah gitu Iya jadi ya Seperti itu loh Kameramen video beliau pada Kameramen juga Kameramen juga Kameramen juga Saya asistennya Mas Pringo Mas Pringo Sebetulnya batu-batu kan Ini yang senior saya Oh gitu loh Iya Wah yang keren ya temen-temen Tepuk tangan batuan Pringo loh Oke baik kita teruskan Saya ingin nanya kegiatannya yang lainnya Seperti itu Iya Si ini Oh Masih ada tuh Nanti nangis Namanya siapa Soalnya Kecil sih Mas Bajunya gak kekurang kurang Oke 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 The last but not least Terakhir ini Saya pengen tau Siapa dong Kenalin dong Si Jadi kelihatan Oke Silahkan Nama saya Imron Imron Bisa dipanggil dengan Nama Imron Saya dari GPP Kecamatan Karanganyar Oke Jadi bukan Karanganyar Kabupaten Oh yang di Solo sana ya Iya Ini Kecamatan Karanganyar Yang ada di Kebumen ya Kebumen Saya disini sebagai bagian masker produksi sebenernya Masak Ketika temen-temen Masak ini Apa namanya Shooting dan sebagainya Saya sebenernya kantornya itu di luar studio sebenernya Di rumah Di rumah Kerjanya sampai pagi lagi ya Bisa Jadi Memang sebenernya editor itu Kerjanya Kondisional Seperti itu Iya Makanya Kalau Kita tadi ngobrol-ngobrol Terkait dengan editor itu Kerjanya bisa Malam Iya Nah itu ketika Sempet aja Sampai saat ini Mungkin Ketika temen-temen Produksi Selesai Tinggal nih Bisa temen-temen Apa namanya Editor Masih banyak PNKM Iya ini Aduh Sebenarnya Ini Akhir ditaruh Karena pasti sedih Ya Saya ngerasain kok Itu orang-orang produksi Kameramen Wih Nyi-nyoh Dia tinggalin Habis itu sih yang edit yang gak perlu Kacuh Kacuh gitu Tapi bagusnya Editor ketika gak ada kerjaan Ketika temen-temen gak produksi Kita gak bekerja Bisa Jadi Artinya kita memang tim Keren Cukup tangan untuk buat Mas Ibron Oh keren-keren ini Jadi Editor Pantesan terakhir ya Boss di depan Boss 2 di depan Host Tukang tulis Tukang tulis asisten Tukang kabel Tukang kamera Tukang kamera asisten Tukang pasang Tukang pasang Tukang pasang Oh sahabat tani Inilah satu tim Panggung penyuluhan kebumen Yang sekarang udah banyak hasilnya Nah sekarang saya pengen tau nih Nih temen-temen nih Kenapa sih bisa jadi begini Kemana sih bisa jadinya atau begini Apa yang temen-temen rasakan antara satu dan satu Terjadi podcast ini Podcast panggung penyuluhan kebumen Siapa yang mau jawab nih Ini dia Ini pasti Kenapa Travokatornya apa Travokatornya Silahkan Apa kok bisa jadi begini sih Tidak tahu tadi pertanyaannya Biar bisa menyatunya Sebenarnya belum menyatu juga sih kita Ternyata abis ini Bercerai-bercerai gitu Jangan sampai dong Maksudnya pulang ke rumah Ini nyindir Ini nyindir Maksudnya jangan sampai begitu katanya gitu Keluar dari sini ada yang pulang ke Oh ya itu pasti Terutama dia Kerjaannya lumpuh Bagaimana Mas Dor Bisa jadi begini Mas Dor Ya yang kita inginkan ya Komitmennya temen-temen Supaya Rumahnya berbeda-beda BPP nya ini gak ada yang sama Pak Dennyi Betul BP Karanganyar Ponco Warno Petanahan Seruong Pejagoan Karanggayam Alian Ambar Beliau yang di Kabupaten sendiri Kita semua beda Beda tempat kerja Beda lokasi ya Lokasi kerja beda Otomatis di tempat kerja masing-masing Punya kepentingan masing-masing Cuman Ketika kami mengumpulkan mereka Ada satu komitmen Bahwa kita harus memajukan Nama penyuluh pertanian Kami gak memandang itu penyuluh Apapun Karena di Ambar Di Kebumen ini ada tiga jenis penyuluh Kalau secara apa ya Namanya Secara Beda gajinya yang jelas Secara administrasi Saya mau bilang apa ya Secara gaji beda Nanti yang ditol langsung Tutut Ada PE Ada PE Econ Saya cuma pengen menyatukan itu Ya Jadi Perbedaan Pendapatan bulanan Jangan sampai menjadi perbedaan Tujuan Jadi Berapa Jadi Jadi Ada tiga jenis tenaga penyuluh Di Kebumen Yang nyatanya Seperti itu Kita pengen mempersatukan Itu Dengan satu nama penyuluh pertanian Kebumen Jadi Gak membeda-bedakan Makanya Temen-temen itu Ya Satu Jangan sampai ada pemikiran Loh Saya kan HP BD gajinya segini Saya kan cuma P3K Saya PNS Gak ada Sekat-sekat itu Kita jadi satu Dan yang Uniknya Alhamdulillah Kita menemukan Talent-talent yang sesuai Bakatnya Pak Dhani Sesuai passion-nya ya Passion-nya itu Udah cocok lah Mas Yudha itu emang senangannya kabel Ya Mimpi aja dia itu Membayangkan kabel itu Jadi Kacang panjang aja dikira Kacang panjang Kacang panjang Kacang panjang Mas Mas Berenggoy itu Bener Mas Imran Lajang yang kita Satu-satunya itu Bisa dipromo-in nanti Itu kalau gak edit video itu Kayak gini gak Di depan laptop itu Sakit dia Tiap malam harus Sakau Kalau itu sakau Oke Jadi memang udah passion-nya Mana produksi Mana saya mau edit Ya semoga aja nanti Kedepan tetap semangat Oke Tempat komit Tetap konsisten Wow ini saya berharap gitu Jadi saya Mengutip dari Mantan Kasum Abri Pak Suyono ya Dulu Jadi ada energi satu Energi dua Energi tiga Energi empat Energi lima Kalau kita satukan satu energi itu Itu akan merupakan energi yang luar biasa Inilah panggung penyuluhan peternakan Tebuk tangan Panggung penyuluhan ya Panggung penyuluhan Sorry maaf Sobat Tani Edit ya Heidi Salah Oke Tadi udah Jadi ada energi satu Passion yang lain Satu disatukan Gila seperti ini Oke saya mau nanya nih Ada temen-temen ada gak Misalnya Wah Si itu kerjanya enak Edit doang Gak ngambil kamera Gini ada Ada perasaan seperti itu gak nih Ada Dari kita gak ada sih Kayak tadi Aku ditodong Kang Dhani Jadi horus aja Gak kan ya Gak Gak Ada pendapat lain itu misalnya Gak malah gue Justru enak Kayaknya pekerjaan saya paling enak Soalnya 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 dia Di kamera terus Gak gini Gak gini Ini momen Momen asik nih ya Mas Nur ya Kita bisa Bisa tampil semua Saya juga bangga Ini bisa ada disini Puk tangan dong Saya bangga banget disini Di Panggung penyuluhan Pertanian Dan Panggung penyuluhan Pertanian Dan disini ada Pertanian teknologi Yang bisa berkolaborasi disini Wow Nah ini kedepan nih Maunya Kayak gimana sih ini Ada gak Apa ya Kalau orang bilang Itu bukan mimpi ya Tapi itu Mesti yang kita kejar Jadi sesuatu itu Kita harus ada target Ini yang maunya Kemana Mau dibawa kemana ini Ada yang bisa jawab gak Mau kemana nih Mbak Selis Mini chair Mini chair Ini mau dibawa kemana ya Apakah panggung penyuluhan Hanya Cukuplah Kita udah Dapet dapet nana sumber Ini udah cukup lagi Apa seperti itu Enggak sih pak Ini panggung ya Panggung kita berjalan dari Dari Nol Nol Dari nol Minus Bahkan minus Kita Yang penting jalan dulu Yang penting jalan dulu Teman-teman semangat 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 dan Kita punya impian Kita punya studio Menetap Dan ada fasilitas yang Mumpuni Mumpuni Saya yakin nanti dari semangat teman-teman Dan komitmen yang terjaga itu Akan terwujud itu Dan nantinya Tidak cuma sekedar satu produk panggung penyuluhan saja Kita juga harapannya ke depan dari web blog gitu ya Bisa berkembang disitu Bisa tersalurkan Teman-teman penyuluh yang punya passion nulis Bisa tersalurkan disitu Dan syukur nanti ada produk lain yang tidak Hanya sekedar menyampaikan materi berat gitu ya Tapi ada materi yang ringan Tapi entertain Harapannya seperti itu Harapannya Mas Nur ini jadi pelawak tadi disitu Ya boleh Boleh ya Boleh Partnernya dia Karena ngedit sih apa Oke Jadi Sobat Tani Ini harapannya Ini jadi wadah yang untuk penyuluh ya Mbak Alicia Dan Seperti ada yang bisa menulis script Mau punya materi Bisa disalurkan disini Harapannya Panggung penyuluhan pertanian kebumen ini Menjadi wadah Untuk semua Para penyuluh yang ada di kebumen Mungkin Ini Masukan saya nih ya teman-teman Bukan hanya di kebumen Nanti ke depan lebih besar Bahkan penyuluh-penyuluhan datang ingin Sama-sama tampil Di panggung penyuluhan pertanian kebumen Ini Saya aja nih Ini jadi catatan sejarah loh Dan ini akan terrekam Akan terrekam Rekam digital kita ada Bahwa Kita pernah sama-sama Pertanian dan teologi podcast Dan panggung penyuluhan pertanian kebumen podcast Kita pernah sama-sama disini Wah ini keren banget ini Keren banget ini Sampai bengomong ini Ini keren Ada editor yang handal Ada provokator yang handal Ada tukang kabel yang handal Sahabat tani Sahabat tani Gimalapun anda berada Teamwork itu penting Dalam melakukan kegiatan Untuk mencapai tujuan Jadi Energi yang berbeda-beda Passion yang berbeda-beda Tapi sebesar Panggung penyuluhan pertanian kebumen Nah Saya pengen tanya teman-teman nih Dari Mas Yuda misalnya Mas Yuda itu Untuk meningkatkan Supaya panggung penyuluhan pertanian ini Maju terus Ada harapan yang Ada yang saya pengen ini Pengen itu Pengen itu Supaya juga Bagus apa yang sekarang Untuk sekarang ini Apa yang kekurangan Yang ingin Mas Yuda Wah ini pertanyaannya Berat banget ini Jadi pengennya sih Kemarin sama Mas NHM Ada wacana pengen Buat short movie ya Short film Film-film Petani milenial Keren Nanti Kemarin sudah sempet Mengangkat petani milenial Muda Dari buayan Mas Parianto ya Itu udah jadi Filmnya kecil Film pendek 5 menitan Ini Rencananya Pengennya Nanti mungkin akan dijelaskan Lebih lanjut Sama Mas NHM Atau Bu Manager Mungkin Rencana ya Jadi Short movie ya Kalau Mas Sugeng Mas Sugeng ini Orangnya Kalem 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 Sebenernya Ini ada BIMTEK Sahabat ini Saya datang ke sini Karena ada BIMTEK Khususnya dengan pengembangan media Penyeluhan Diharapkan Nantinya ada BIMTEK Tentang Video Pak Kalau yang sekarang kan Podcast Diharapkan ke depannya Editing video Khusus editing video Khusus editing video Oke Nanti Ini minta ke Balis Atau ke saya Minta ke Balis Nanti Cetet 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 Oke Nia Maretnya apa Nah Ini kalau panggung penyeluhan Pertanyaan ini kan Saya lihat sudah Beberapa episode ya Dan Wow Itu ada Metode green screennya Kemudian ada di panggung Yang Memang Khusus dibuat Kemudian Kalau saya ingin melihat ini Ada nggak Brandingnya yang Yang betul-betul Oh ini loh Ini penyeluhan punya Saya belum melihat itu sebetulnya Tapi mungkin Lagi mencari Lagi mencari Mas Nur mungkin Saya soalnya Dari Berapa episode ya Delapan ya Delapan episode nih Dari delapan itu Belum ada Ada sih Kalau logo oke Dari mungkin Ada nggak yang khusus Mungkin dari warna Mungkin Karena ini green screen Saya lihat ini Green screen Konsepnya Jadi bisa Memperlihatkan Oh ini loh Ada Ada Konsep baru nggak Oh ini loh Kayak Deddy Cobuser Maaf saya sebut Namanya Kemudian itu Dia kan punya Branding yang Wih gila Videonya keren gitu Atau memang sengaja Dibuat seperti itu Provokatornya Provokatornya Pertanyaan sekalian Memang kritik Membangun Sebenernya bukan Apa ya Kita mau mencari Khasnya itu Apa Kayak Diddy Corbuser tadi Yang dicontohkan kan Ya ini udah punya studio Sudah 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 Paten Misal ada Wall Decor di belakangnya Segala macem Kita masalahnya Belum punya studio Makanya pakai green screen Itu trik ya Temen-temen ya Tapi itu keren loh Keren loh Sebenernya bukan karena Pengen keren-kerenan Dianggap keren Nanti bisa diganti-ganti Dengan green screen Karena gak punya studio Jadi nanti kita Jadi nanti kita Salah satu harapan pengen punya studio Iya Iya Masa gak bisa main ke Buku manajer Punya studio Jadi nanti Ada narasumber tinggal cetek Gitu Gak kayak Kita episode Episode kedua Ketiga Pernah narasumber Sampai nungguin berjam-jam gitu Sampai kemeringet gitu Nungguin kabelnya Itu karena memang belum ada studio Jadi ya Barangkali masukan dari Pak Dhani Nanti kita terima Supaya ada Sesuatu yang khas dari kita Sekarang selama ini kan Kita cuman Mendengar khas dari panggung Cuman dari bagi ini Coba dicontohkan bagi ini Selamat datang Selamat datang Selamat datang di panggung penyeluhan Nah itu ya khasnya Sama esnya Penyeluh Penyeluh Pertanya Jadi ada openingnya itu Sama closingnya Nanti Apa Mbak Yuni Ketemu di arah Tapi yang closingnya Biasanya kalau di belakang Ada closing statementnya dulu Terus yang closing yang tempat Saya buka ya kan Yang terakhir itu yang pasti Petani Indonesia Berjaya Sejahtera Dan berhagia Penyeluh 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 Aktif Kreatif Inovatif Itu Kasnya itu Berangkat penyeluh Itu Itu memang Kalau kita mau ciptakan branding Tinggal seperti itu ya temen-temen Ini kita Sambil ini Dan saya Sekali lagi saya gak bosen-bosen Saya salut Sama temen-temen Punya Kelompok yang solid ini Mudah-mudahan ini dijaga terus Dan Temen-temen Yang ada di luar sana nih Yang melihat Inilah Sosok Anggung penyeluhan Pertanian Kebunga Wah Saya ingin tepuk tangannya Keras dong Ini keren nih ya Ngobrol sing-sak Tapi Saya juga bangga bisa disini Dan mudah-mudahan kita bisa Enggak sampai disini aja Kita bisa Ketemu lagi Kita bisa kerja bareng lagi Mudah-mudahan nanti Jangan lupa ya Kalau saya undang Siap datang kesana dong ya Ketempat saya gitu ya Di Bogot Wah Sekolah tentu harmatan gitu kan Dari Oh Cepangat ya Ditunggu itu Kita banggung bareng di studio saya Biar kerasa di studio Ini studio beneran pak Jadi ya Oke Oke Saya mungkin Satu orang aja closing statement Dari Dari obrolan gila ini Ada yang mau kasih Mbak Liz Atau siapa Mbak Oke Oke silahkan Enggak Enggak Jadi ini sebenernya closing statement Yang pernah saya Berikan dulu di episode yang pertama Jadi Ketika kita lebih berkomitmen Kepada mimpi mimpi kita Dan tidak berada pada zonanya pemerintahan Maka disitulah akan menjadi perubahan Sedang Baik Jadi Komitmen Kalau kita berkomit Dari satu ini Kita akan menjadi perubahan Dan setelah Akan menjadikan kita Seperti ini Dan jadi Dan tetap itu Tapi itu bukan Bukan hanya disini saja Kita harus Target-target Yang kedepan Lebih baik Itu harus kita Karena awalnya kita Berasal dari mimpi Tadinya Makanya Tim kita Namanya Dream Team Wah Tapi jangan mimpi terus ya Mimpinya harus Berkomitmen pada mimpi kita Oke Mimpinya harus Dreams come true Oke Hanya Dream Team Yang membuat Dreams come true Yes Tepuk tangan lagi dong Oke Sahabat Tani Terima kasih Sobat Tani Sobat Tani Demikian obrolan Bermakna saya Dengan tim yang hebat ini Pertanian Sorry Panggul Penyuluhan Pertanian Kebumen Apa closingnya tadi? Oh lupa ya kan? Lupa saya Closingnya apa? Petani Indonesia Petani Indonesia Berjaya Sejahtera Sejahtera Bahagia Penyuluh Pertanian Kebumen Penyuluh Pertanian Kebumen Aktif Kreatif In your party Oke Daaah Suka Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Share juga dong Share juga dong Di mana pas? Channelnya mana? Sini ya? Channelnya di sini ya? Di sini ya Oh di mana? Di sini ya Oke Oke Okay Oke